Plafon merupakan bagian interior penting yang akan menambah kecantikan dari sebuah rumah. Dengan adanya plafon, maka rumah akan terlihat sangat mewah. Selain itu, plafon juga membantu mengurangi panas langsung dari matahari serta meredam suara kebisingan. Untuk menghitung volume plafon ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui. Semua itu akan kita ulas secara sederhana di sini. Pada kesempatan ini kita akan mencontohkan cara perhitungan volume plafon dengan ukuran plafon yang akan dibangun 3 meter x 3 meter sama dengan 9 meter persegi dengan menggunakan gipsum ukuran 120 cm x 240 cm. Jadi ada 3 poin penting yang akan ulas pasda kesempatan ini. Berapakah jumlah gipsum panjang list plafon? Rangka plafon yang dibutuhkan, pertama kita akan mencari berapa jumlah gipsum yang dibutuhkan untuk plafon dengan luas 3 meter x 3 meter sama dengan 9 meter persegi ukuran gipsum 1,2 meter x 2,4 meter sama dengan 2,88 meter. Luas plafon sama dengan lembar x 2,889 sama dengan lembar x 2,888 lembar sama dengan 9,2,888 sama dengan 3,125 lembar. Maka jumlah gipsum yang dibutuhkan sebanyak 3,125 lembar, atau bisa kita genakan menjadi 4 lembar. Kedua kita akan menghitung rangka hollow di mana. Keliling plafon sama dengan 3 plus 3 plus 3 plus 3 sama dengan 12 meter, 4 meter sama dengan 4 BTG. Selanjutnya 3 meter, 60 cm sama dengan 5 sisi. 5 x 3 meter sama dengan 15 meter. 15 meter, 4 meter sama dengan 4 BTG dan untuk kros 4 x 4 cm x 3 meter sama dengan 2 BTG. Maka jumlah rangka hollow yang dibutuhkan 4 TBG plus 4 BTG plus 2 BTG sama dengan 10 BTG. Ketiga untuk kebutuhan list profil dibutuhak sepanjang keliling plafon yaitu 3 plus 3 plus 3 plus 3 sama dengan 12 meter. Sangat sederhanakan teman untuk mengetahui volume rangka plafon hollow dan gipsum. Materi tentang bangunan banyak sekali yang paling tidak kita harus kuasai secara sederhana untuk mengurangi resiko kecurian atau pemborosan dalam membeli material. Itulah cara sederhana untuk menghitung kebutuhan volume plafon yang bisa Anda ketahui secara sederhana. Masih banyak ilmu bidang konstruksi yang bisa Anda dapatkan di sini. Belajar bersama pintar bersama. Selamat mencoba dan jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman dan kerabat Anda yang mungkin juga sedang membutuhkan cara menghitung volume plafon rangka hollow dan gipsum. Selamat mencoba dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!